Sosok selebgram Jovi Adiguna jadi sorotan karena aksinya makan di restoran Bakso Afung dan membawa kerupuk babi dari luar. Diketahui sebelumnya Jovi membuat video di restoran Bakso Afung yang ada di Bali. Aksinya itu pun menuai cibiran pasalnya Bakso Afung diketahui telah memiliki label halal dari MUI. Diketahui selebgram ini bernama lengkap Jovi Adiguna Hunter. Ia lahir di Jakarta pada 2 Juni 1990. Jovi Adiguna merupakan pengusaha dan konten kreator. Ia melabeli diri sebagai sosok androgeni, yakni seseorang yang mampu membagi peran yang sama antara karakter maskulin dan feminin. Ia senang bergaya seperti perempuan sejak duduk di bangku sekolah menengah atas. Meski begitu, ia tak berusaha mengubah kodratnya sebagai laki-laki. Sebagai selebgram, Jovi Adiguna memiliki banyak teman artis hingga berlanjut membuat bisnis bersama. Terbukti saat Jovi mengumumkan pembukaan bisnis barunya, artis seperti Luna Maya hingga Gisela Anastasia mengucapkan selamat kepadanya. Mengenai kasus kerupuk babi ini dilansir dari Tribun Jabar pada Kamis 20 Juli, Baik Jovi Adiguna dan pihak Bakso Afung telah menulis permintaan maaf. Pihak restoran pun telah bersikap tegas menghancurkan semua alat makan setelah video Jovi Adiguna viral. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab restoran demi menjaga status halalnya. So guys, puji Tuhan semuanya sudah beres. Aku tuh tadi pagi ada salah satu followersku yang berhasil mempertemukan aku dengan owner-nya Basso Afung. So, Mbak, you know who you are. Thank you so much. Tanpa Mbak mungkin karena sekarang lagi libur ini masalah mungkin masih bisa diperpanjang lagi. Jadi thank you so much. Aku udah dipertemukan. Aku udah telponan langsung directly dan owner-nya salah satu orang terbaik. Puji Tuhan, ya Allah Bapak, semuanya dibalas. Tuhan yang balas, semuanya dikasih sehat terus. Dan akhirnya puji Tuhan semua sudah beres dari pihak Basso Afung ya. Sangat luar biasa, berbetan, Pak. Aku ngomong mereka juga langsung udah ambil sikap duluan. Mereka langsung buang semuanya. Langsung dihancurkan dan diganti yang baru sampai peralatan mencucinya. So ya, terima kasih semuanya supportnya yang DM-DM baik-baik. Terima kasih. Aku dikasih masalah juga. Ini biar jadi pembelajaran. Bukan cuma buat aku doang, tapi buat semua-semuanya yang mungkin tidak tahu. So ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.